ini farm pipa semua ini farm apa toko bangunan sih pak pipa dari yang gede sampai yang kecil nih lihat nih ya nih dibawah itu kan yang gede tuh ya ini jadi ya sefarm pipa gede di bawah nih terus yang di atas ya ada pipa kecil lagi tuh 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 lagi mau bikin apa sih Pak kenapa banyak banget Pak pipa pipanya Pak ini untuk menggunakan kerja tahu Oh jadi fungsi gitu jadi ini jadi ini tuh buat buang kotoran ternyata kirain Bapak ada usaha tambahan jualan pipa ini gimana sih untuk ininya untuk kesini ya buang jadi pemikin dari pipa gede masuk gua untuk pipa pembuangan udah pipa pembuangan rumah hmm udah beres nggak matiin iya 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 mau apply apply silahkan komen di bawah nah kalo gak salah minggu lalu di video yang di video yang ada temen di social worker yang nanya di komen gimana sebelumnya pun udah banyak yang nanya jadi udah deh kita kasih sharingnya sekarang temen-temen punya pipa yang punya koningnya berapa di rumah kalo misalnya udah tiga empat lebih mudah memang setting pipa pembuangan seperti ini settingnya yang mudah tinggal ada selang ada pipa di dalam trans sama konektor mungkin temen-temen tanya gimana sih setting pipa yang kayak gini gitu kalo misalnya pipa sedot gak kita ren juga sebenernya gak pokoknya asal kenceng loh pasangin ya nah yang disini oke tadi kan ada ini-ini yang sombong ini apa itu ini ada sambungan L ada kerang ada juga sambungan T kayak gini cuma ada geratnya cari yang sok polos T polos ini soalnya ada gerat kenapa nanti karena berhubungan sama karan air panas ya gerat itu yang mana sih oh ini ya kayak ulir-ulirnya ini ya kayak ulir-ulir ini maksudnya iya itu gerat namanya nah balik lagi ke pipa itu intinya adalah yaudah ini temen-temen beli pipa ke bangunan jangan aja di bayi ya nah itu tinggal sambungin sambungin konek disini kalo misalnya mau dipaten dimatiin ya tinggal pake lem pipa lem pipa deh mas ini sih bentuknya kalengan ada yang bentuknya dalam apa sih kayak odol itu loh pasta tube tube ah tube bener nah ini kalo kuas sebenernya enak ini udah ada nih lemnya oh itu ada kuasnya lucu ya iya ada kuasnya ini tinggal diirin tuh diputer di lem jangan nah kalo pake lem ini jangan irit-irit nanti soalnya kalo sampe ada celah sedikit bocor capek ngerjainnya ini udah tinggal masukin sedikit diputer aja udah itu langsung masukin mentok ya kalo perlu tekannya lebih kuat sampe bener-bener mentok oke kenapa ini aku belajar dari si om yang di toko bangunnya jadi dia ngajarin ternyata proses pembuatan pipa sambungan ini di pabrik adalah dia bentuknya lubangnya ini agak ngerucut ke dalam oh gitu bayang ga jadi agak ngerucut ke dalam misalnya mulut sambungannya dia mau masuk dia agak ngerucut ke dalam jadi kenapa kita harus mentok biar nanti bener-bener ga ada space kosong jadi ga bocor ga bocor jadi saya turun-turun pake meterannya disini segini ukur 3 seti terus mengukur pipanya di berapa panjang pake meteran ya ukur setepat mungkin karena temen-temen pasti wajib masukin pipa sekenceng mungkin kalo ga pusing lo bocor harus setting ulang semuanya oh my god dan ga murah in total kalo misalnya cuma pake mungkin hitungan secara budget murah tapi satu farm iya 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 bocor tiap kali order misalnya 200-300 ribu dolari 300 ribu dolari 300 ribu emang berapaan sih harga pipa hitungnya apa sih per meter ya kalo pipa ya engga pipa nah itu pipa satu batang itu 4 meter oh gitu iya iya jadi ke toko bangunan bisa minta dipotongin disana aa dia per batang 4 meter sebatangnya itu 29 ribu oh sekitaran gitu ya 21 ribu ya yang setengah in pokoknya sekitar 20 ribuan 20 ribuan ya 3 per 4 in lebih mahal satu in lebih mahal lagi terus jangan lupa beliin apa itu ini gua diajarin sama si om rio thank you ya bang ini namanya gunting pipa jadi udah gak jaman ee mau potong pipa itu pakai gergaji lagi beli yang kayak gini ini tinggal dimasukin ternyata gak mau misalnya seberapa panjang masukin ini biar gak boros aja udah tinggal tekan 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 wow jadi gak usah ngergaji ntar serbuk gergaji berantakan apa segala macam iya ini gak ada loh bersih loh iya ini rapi banget tinggal masukin itu pencet-pencet begitu buat apa? oh deh makin gigit-gigit iya ada gigi tekan oh oke enak rapi iya loh bersih loh iya mau berapa panjang rata loh terus gak yang tajem gitu kalau pakai gergaji gitu kan suka gak rata tajem-tajem kan ini enak loh kalau kayak gini enak udah potong tinggal masukin lem dulu dan satu kunci biar nanti temen-temen gak repot ulang-ulang lagi ini harus bener-bener masuk ya siap bos gitu siap bos kyu heheheheh jadi nonton Mbak Im jadi Mbak Im buang dong bos kyu kran juga sama dia proses pembuatannya agak merucut ke dalam jadi lebih baik di mentok gitu gak salah kran pakai yang mana bebas sih cuma beberapa di sini pakai merk Wanda Wanda ya udah tau lah temen-temen kualitasnya sama dijagoi di pipa itu untuk sistem pembuangan ya jadi temen-temen ukur aja pinggi raknya berapa terus ukur jangan sampai lupa ya ukur ininya karena ada pipa masuk nanti di dalam ya misalnya ini pipa masuk berapa 2,5 cm tetap dihitung baru dihitung ke sini ke sini juga ini ada peran segala macem oke pokoknya itu hitung itu mah udah hitung-hitungan standar lah cuma sistemnya kalo tau ada keran ada pipa sambungan ini copy aja yang ada di video ini sambungin kenapa saya jarakin kenapa gampas 3 cm 3 cm berarti 6 cm kan karena itu tadi prinsipnya kita menetokin oke ya bikin 7 cm gitu loh ya iya deh udah kayak gitu itu pipa pembuangan ya nah nanti masuk ke pipa masuk air cuma kalo misalnya baru buatnya pake selang masuk biasa aja gausah saya masuk masuk oke nah yang diajarin disini ada kan eh kita liat apa yuk papa lagi mau setting tuh setting apa sih ini kan sekarang udah dipasangin nih ini namanya dipasangin seal tay seal tay apa buat apa itu itu untuk biar ga bocor oke jadi dia mengisi seluruh ulir ya kebetulan peran udah di seal tip semua cara seal tip nih di zoom nih sentring soalnya biar gampang muternya ini namanya seal tip mana di ujungnya nah prosesnya keliatan ga harus disini miring ga nah ini tahan tadi udah di fokusin gini bentar bentar wait 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 fokusin dulu bentar tanganmu diem dulu nah udah nah ini puter puter terus jadi enak nih muternya nih temen-temen ini ga begini doang hmm oke ga kriwil kriwil ya aku besok kalo pake tuh kriwil kriwil ga jelas udah itu tinggal putusin udah putus puter dikit ini mau disambung kemana kan pasti ini drat luar namanya hmm sok drat luar masukin kan mau ke drat anggap ini ini keran ya ini kan udah di seal tip itu dari cara seal tip ya udah tinggal masukin puter-puter terus hmm nah ini untuk mencegah rembesan dari pulir hmm kalo mau lebih bagus lagi beri seal karet kayak karet nanti dimasukin untuk disini karet hitam ini masukin untuk disini oke tuh seal tip langsung mengisi kekosongan kena drat jadi memang bener-bener halus dia sih terus udah diputer kalo misalnya nanti ada seal karet enak dia kencenginnya bet gitu oh gitu kenceng kan langsung terus kamu berapa ga pake nah dibocor mahal halus ya kan harga mahal juga sih antara malas dan mahal karena ini kan bocor-bocor mepes doang cuma kalo temen-temen biasa yang pengen api banget gitu loh kalo bocor ya pake begituan ini seal karet oke biasa seribu lima ratu seribu sampe dua ribu lah harganya hmm gitu diputer ya pak eh bisa ga deh hehehe hehehe langsung dipraktekan terus next udah prinsipnya gitu aja sama pipa masuk nah pipa masuk wajib ngelamp kalo memang bikin pipa air masuk ya wajib 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 dilemp karena itu air masuk tekanan tinggi oh oke pasti dia nyari lobang keluar tapi kalo pipa yang keluar ini juga dulu jadi sebab bio kalo pipa yang keluar dia akan sistemnya suksyen nyedot kan jadi ga akan rembes rembes lah oke oh iya satu lagi satu lagi nyambungin selang tuh ini ini pipa setengah in selangnya merek uso atau cobra yang 3 per 4 in itu biasa enak masukin yang gigit jangan beli selang 3 per 4 in yang banci banci itu dalam artian ukurannya susah pas masukin selang kesini susah tapi kalo yang kuso 3 per 4 in itu atau cobra teman-teman tinggal agak renggangin pake tang ya jadi selang masukin pulih tang terus dibuka kita akan merenggang nanti masukin kesini apa oke 3 per 4 in mereknya harus 2 itu ga boleh merek lain merek lain kebanyakan mbak ci saya ga tau sih belum coba yang ada apa ya ini bukan endorsean ya bukan endorse kan bukan endorse kan subscriber aja susah subscribe makanya kita kan ada iklan jangan di skip ya guys buat bantu bantu add sense guys add sense biar nanti bisa sharing informasi lebih banyak lagi jadi lebih semakin siap untuk pipa sih setting seperti itu kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mau di telegi lagi tanyain aja tapi harusnya gampang ya itu udah-udah udah jelasin kayak gitu karena yang dijelasin kan prinsipnya masa ukuran apa segala macem itu teman-teman nanti ukur sendiri pengennya aja kan beda-beda ukurannya raknya tingginya beda-beda jadi itu memang ukur sendiri tapi kalau untuk ukuran pipanya itu harus oh bukan harus ya maksudnya idealnya dengan ukuran yang tadi disebut atau bebas aja disesuaikan kalau pipa ngedot ya cukup setengah ini ngapain gede-gede karena gini diameter makin gede terus tinggi korium makin tinggi itu sedotnya makin kuat loh ikannya kesedot ikannya kesedot jadi beberapa kejadian ikan kesedot di badannya kecetak deh oh mereka juga jadi leceh iya 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 jadi pilih diameter pipa setengah ini pakai setengah ini aja jadi ini cukup secepet kok ngedotnya oke 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 baiklah iklan iklan ada telepon mungkin ada yang mau ini belikan belikan hehehe sambil nungguin bapak satu ini telepon oi apa wow lihat tuh remon aja bisa pasang ya pasang pipa itu mudah ternyata ya sambil lihat yuk intip-intip yuk kita intip-intip ikannya lihat huu coba kita lihat halo halo kita sambil intip-intip tuk-an bener kan yang nelfon itu adalah orang orang, ada customer yang melepon halo tambah tebel ya aduh, ini cak saya sambil ngintip-ngintip pak ikannya pak iya ikannya memang boleh di record ya oh, iya mana kenapa nggak boleh di record ikan ini udah, itu cara masang cepat nanti kalau teman-teman ada pertanyaan komen aja di bawah kita mungkin bahas minggu depan karena kalau nggak record sendiri agak susah ini tentu kurang ada kameramen udah diperbaiki juga yang kemarin udah di perbaiki juga yang kemarin kameramennya amat tiran makasih lo yang udah kasih saran mohon maaf oke udah, bye-bye apa? apa itu? oh bisa nih pasang aku bilang Raymond aja bisa wih metik dari mana tuh duit yuk kita siap-siap menggerangkan yuk makan yuk makan yuk lapar nih yuk yuk pulang pulang kemana? tepik gapapa di sini kalau tidak semakannya ya 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 ya